Di fakta selanjutnya, janji-janji bakal calon pemimpin kembali teruntai bahkan dilambungkan tinggi. Namun faktanya saat ini pun suram masih mewarnai potret pendidikan di negeri ini. Seperti yang satu ini, di mana 9 tahun sekolah yang rusak masih belum kunjung diperbaiki. Dan selama itu pula siswa sekolah SD tidak punya kelas dan terpaksa belajar di luar. Jatuh ke dalam sungai, kemudian yang menyelamatkan siapa? Seperti ini, siswa sekolah dasar ini belajar sehari-hari. Bukan, bukan sesekali refreshing atau sesekali belajar di tengah alam. Selama 9 tahun, para siswa SD ini memang tak mau belajar di luar. Beralas batu beratap tanaman, jauh dari kata nyaman, lebih jauh lagi dari kondisi ideal. Namun terpaksa, siswa dan guru tak ada pilihan lainnya, sebab mereka tak punya kelas. Saya kasihat buat anak-anak saya, anak-anak kualitas saya kelas 3. Karena mereka proses belajar-mengajar di luar ini, ya sangat tidak menyenangkan gitu. Nah, jadi mulai dari belajar prosesnya, membaca, menulis, saya kurang begitu begitu, tidak terasa efektif. Dan, seperti ini kondisi kelas SD Impress IH Kulor, seram bagian barat ini. Sebagian bangunannya rusak pasca roboh dan terbakar. Dampak konflik yang pecah di 2014, tak kunjung diperbaiki hingga 9 tahun berlalu. Sejak itu pula, siswa bergantian menggunakan ruang yang tersisa. Setiap hari, bergantian murid-murid ini belajar tanpa ruangan. Kita mulai masuk jam pukul 7.10. Di pukul 7.10 itu, kelas 1 dan kelas 2 menggunakan dua ruang untuk proses belajar-mengajar. Sementara, kelas 3 dan 4 harus menunggu dan harus belajar di luar. Bangunan SD Impress rusak sudah dilaporkan. Pun, sekolah terus-menerus ajukan perbaikan. Faktanya, belum ada tindak lanjutnya. Faktanya juga, seperti ini adanya. Sekelumit potret pendidikan di negeri tercinta. Bahtiar Huamual melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!